Rekan-rekan media yang saya hormati, selamat siang. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat dan terus menjaga kesehatan. Rekan-rekan, pada kesempatan konferensi pers saat ini, hari ini, siang ini, saya akan menyampaikan dua isu, yaitu yang pertama adalah hasil retreat para menteri luar negeri ASEAN pagi ini di bawah keketuaan Brunei Darussalam, dan yang kedua adalah inaugurasi pemerintahan baru Amerika Serikat. Dan siang hari ini, saya didampingi oleh Duta Besar Arto Suryo Dipuro, Dirjen ASEAN, yang baru kembali dari India, dari New Delhi, sebagai Duta Besar Indonesia untuk India, yang sudah selesai masa tugasnya dan kembali ke Jakarta menjadi Dirjen Kerjasama ASEAN. Dan kemudian yang kedua, saya didampingi oleh Duta Besar Teoku Faisasa, Jubir Kemlu, dan juga Dirjen IDP, serta Pak Rizal, Kepala Biru DSP. Saya ingin mulai dengan isu yang pertama, teman-teman, yaitu pertemuan retreat para menlu ASEAN. Pagi ini, saya bergantian dengan Pak Wang Menlu, menghadiri pertemuan menlu ASEAN, atau ASEAN Foreign Minister Retreat, melalui video conference. Nah, tahun ini merupakan tahun keketuaan Brunei Darussalam di ASEAN, dengan mengusung tema, We Care, We Prepare, We Prosper. Indonesia telah menyampaikan dukungan penuh atas keketuaan Brunei Darussalam di ASEAN, utamanya dalam menyatukan upaya ASEAN dalam menanggulangi pandemi, dan mempercepat pemulihan ekonomi. Dan melanjutkan tradisi yang selama ini saya lakukan, kemarin saya telah melakukan pertemuan secara virtual dengan Menlu Brunei, dalam kapasitas tentunya sebagai chair, untuk bertukar pikiran mengenai prioritas keketuaan Brunei tahun ini, dan juga sekaligus membahas beberapa isu ASEAN lainnya. Karena biasanya di saat tidak pandemi, maka biasanya di akhir Desember, saya selalu melakukan perjalanan dan bertemu dengan next chair of ASEAN, sekali lagi dalam rangka membahas isu-isu yang terkait dengan ASEAN, dan juga keketuaan negara tersebut. Teman-teman media yang saya hormati, pertemuan Retreat ASEAN dipimpin oleh Dato' Eriwan Pehen Yusof, Menteri Luar Negeri Brunei Dersarang, dan diikuti oleh semua para Menlu ASEAN, dan juga tentunya adalah Sekjen ASEAN. Dan di dalam pertemuan tadi, para Menlu ASEAN membahas sejumlah agenda. Antara lain adalah tindak lanjut dari KTT ke-37 ASEAN, dan KTT-KTT lainnya, yang dilakukan pada November 2020. Kemudian isu terkait dengan hubungan eksternal ASEAN, kemudian prioritas keketuaan Brunei Darussalam, dan perkembangan isu kawasan maupun internasional. Nah, dalam pertemuan tadi mengawali keketuaannya, Brunei Darussalam menyampaikan informasi secara lebih detail mengenai prioritas keketuaannya. Antara lain, inisiatif dan strategi holistik untuk menggabungkan berbagai upaya tanggap darurat dan bencana di ASEAN yang sudah dibentuk dengan mengedepankan pendekatan yang terkoordinasi. Kemudian, implementasi ASEAN Comprehensive Recovery Framework sebagai upaya pemulihan kawasan termasuk melalui operasionalisasi ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework dan juga pemanfaatan ASEAN COVID-19 Response Funds. Kemudian, pembentukan High Level Task Force dalam penyusunan visi ASEAN PASKA 2025. Serta, isu-isu lintas pilar ASEAN seperti pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, keamanan maritim, cyber security, bencana alam e-commerce, mental health issue, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Jadi, hal-hal itu tadi yang disampaikan oleh Chair Brune mengenai prioritas selama Brunei Darussalam menjadi Ketua ASEAN di tahun 2021. Nah, di awal pertemuan, kita juga menerima briefing dari Sekjen ASEAN, Datuk Lim Jokhoi yang intinya menyampaikan beberapa hal. Pertama, Sekjen menginformasikan bahwa ASEAN COVID-19 Response Fund telah menerima total pledge mencapai hampir US Dollar 13,6 juta. Kemudian yang kedua, perkembangan implementasi dari ASEAN Comprehensive Recovery Framework atau ACRF. Dan di sini terdapat dua elemen utama dari ACRF. Yang pertama adalah ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework. Mungkin untuk lebih gampangnya, untuk selanjutnya saya sebut sebagai framework. Nah, framework ini untuk memfasilitasi pembukaan kembali ekonomi kita dan untuk membantu mendorong pemulihan ekonomi. Dan Sekjen ASEAN mengusulkan pembentukan ad-hoc task force dan juga telah menyiapkan non-paper mengenai framework ini. Kemudian yang kedua adalah pengembangan strategi konsolidasi pada revolusi industri yang keempat. Dan pendekatan terhadap hal ini perlu menjadi strategi komunitas yang luas yang tidak hanya berurusan dengan dimensi ekonomi tetapi juga memasukkan elemen keamanan dan pemerintahan serta transformasi sosial dan implikasinya. Hal ketiga yang disampaikan oleh Sekjen di dalam laporannya kepada para Menteri Luar Negeri ASEAN adalah mengenai implementasi Preliminary Needs Assessment Team atau kita sering sebut sebagai PNA Sekjen melaporkan bahwa implementasi terus berjalan progres terus terjadi dan dua dari empat proyek prioritas telah memasuki tahap pelaksanaan sementara dua proyek lainnya masih dalam pembahasan. Proposal proyek tambahan yang mencakup beberapa bidang termasuk infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, dan peternakan juga sedang ditindaklanjuti oleh ad hoc support team dari Sekretariat ASEAN dan pemerintah Nyangar. Rekan-rekan media yang saya hormati jadi tadi dua satu adalah prioritas Brunei kedua adalah laporan Sekjen sekarang saya ingin masuk apa yang kita sampaikan sebagai salah satu negara anggota ASEAN di dalam retret tadi pagi. Pertama, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh negara ASEAN yang telah menyampaikan bela sungkawa dan solidaritas atas berbagai musibah dan bencana alam yang baru-baru ini terjadi di Indonesia. Dalam pertemuan tadi saya menekankan juga arti penting pertemuan retret kali ini yang dilakukan hanya beberapa jam setelah dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat yang baru. Saya menyampaikan pentingnya ASEAN menyampaikan harapan kepada administrasi baru mengenai kerjasama ASEAN dan Amerika kerjasama antara ASEAN sorry saya ulangi di dalam pertemuan tadi saya menyampaikan pentingnya ASEAN menyampaikan harapan kepada administrasi baru mengenai kerjasama antara ASEAN dan Amerika Serikat dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian dunia serta kawasan. Nah, di dalam pertemuan retret tadi enam isu yang saya angkat. Pertama Indonesia kembali menekankan mengenai pentingnya kesatuan dan sentralitas ASEAN serta perlu terus dijalankannya prinsip-prinsip ASEAN khususnya dalam situasi dunia dewasa ini pada saat rivalitas masih terus berjalan. Saya juga mengingatkan kepada kolega saya para menteri luar negeri ASEAN bahwa kesatuan sentralitas dan prinsip-prinsip ASEAN inilah yang membuat ASEAN dapat terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan lebih dari 50 tahun terakhir ini. Dalam kaitan ini saya menyampaikan penting bagi ASEAN untuk mengirimkan pesan kepada semua negara mitra termasuk kepada administrasi baru Amerika Serikat agar semua mitra ASEAN menghormati prinsip-prinsip tersebut. Hal kedua yang saya sampaikan di dalam retret adalah kita juga menekankan pentingnya ASEAN mengajak administrasi baru Amerika Serikat untuk menjalankan multilateralisme yang inklusif dan berkeadilan. Multilateralisme masih menjadi pilihan terbaik yang kita miliki untuk dapat menanggulangi pandemi dan dampaknya serta berbagai tantangan global dewasa ini melalui penguatan spirit kolaborasi dan kepemimpinan global yang kuat. Hal ini sering juga disampaikan oleh Bapak Presiden mengenai masalah kepemimpinan global yang kuat yang diperlukan oleh dunia saat ini. Nah, dalam kaitan ini kita berharap agar administrasi baru Amerika Serikat dapat mengambil leadership role at least pada dua hal yaitu penguatan WHO dalam respon pandemi dan mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan adil yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi global. Hal ketiga yang saya sampaikan dalam retret adalah tanggapan saya terhadap ucapan selamat yang disampaikan para Menteri Luar Negeri ASEAN atas terpilihnya Indonesia Menteri Luar Negeri Indonesia sebagai salah satu co-chairs dari COVAX AMC Engagement Group dari situ dari diskusi itu muncul harapan kita mencatat banyaknya harapan yang besar dari negara-negara ASEAN agar Indonesia dapat terus memperjuangkan akses setara untuk semua negara sorry akses setara terhadap vaksin untuk memperoleh vaksin bagi semua negara melalui track multilateral tentunya termasuk bagi negara-negara ASEAN nah di dalam respon saya sampaikan tentunya kita Indonesia akan berusaha sekuat tenaga agar kesetaraan akses vaksin bagi semua dapat terrealisir ini tentunya bukan tugas yang mudah namun kita wajib untuk terus berikhtiar nah pada saat kita bicara mengenai kesetaraan akses terhadap vaksin ini tentunya ini memerlukan kemitraan dari negara-negara maju we need the developed countries to walk the talk isu keempat yang saya sampaikan di dalam retreat adalah setelah mendengarkan laporan dari sekjen ASEAN mengenai progres dari implementasi preliminary need assessment team kemudian Indonesia menekankan pentingnya kita semua bekerja lebih keras agar implementasi dari BNA ini dapat lebih diimplementasikan diintensifkan sorry Indonesia juga meminta agar persiapan kerja comprehensive need assessment atau CNA mulai dilakukan untuk mempersiapkan repatriasi Indonesia juga sangat mengharapkan pemerintah menyamar dapat segera menciptakan kondisi kondusif di Rachenstedt agar repatriasi yang sukarela aman dan bermartabat dapat segera dilakukan hal kelima yang saya sampaikan adalah mengenai ASEAN Travel Corridor Arrangement ASEAN sepakat membentuk Ad Hoc Task Force untuk membahas ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework tersebut beserta prosedur operasinya nah kerja dari Ad Hoc Task Force ini diharapkan dapat diselesaikan pada kuartal pertama tahun 2021 dan sudah disepakati oleh ASEAN bahwa Indonesia diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua dari Ad Hoc Task Force tersebut saya juga menyampaikan bahwa ASEAN perlu memiliki perspektif jangka panjang setelah framework ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework diadopsi Task Force ini akan dapat difungsikan lebih lanjut untuk mengkoordinir dan memfasilitasi operasionalisasi dari ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework dan membentuk standar bagu fasilitasi berjalanan di ASEAN karena ini penting sekali teman-teman kita paham bahwa ini bukan pandemi yang terakhir yang akan dihadapi oleh dunia ke depan kita mengantisipasi akan terjadi pandemi-pandemi berikutnya once kita sudah memiliki framework ini maka akan lebih mudah buat kita untuk melakukan pengaturan pergerakan orang secara aman nah yang terakhir dari pertemuan retret tadi saya menyampaikan sekali lagi dukungan Indonesia kepada keinginan Brunei Darussalam karena ini sudah dibahas beberapa kali termasuk kemarin pada saat saya bicara dengan Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam yaitu mengenai rencana dari Chair ASEAN Brunei untuk mengoptimalkan penggunaan ASEAN Sekretariat sebagai tempat untuk berbagai pertemuan ASEAN selama keketuaan Brunei Darussalam dan tentunya saya sampaikan sebagai host country dari ASEAN Sekretariat tersebut Indonesia siap untuk memfasilitasi mendukung rencana tersebut dan ini sebenarnya saya sampaikan alasan utama kenapa kita sepakat untuk membangun gedung ASEAN Sekretariat yang baru agar dapat mengakomodir lebih banyak pertemuan ASEAN di gedung Sekretariat ASEAN rekan-rekan yang saya hormati sekarang izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan inaugurasi administrasi baru Amerika Serikat sebagai isu kedua dalam press briefing pada siang hari ini sebagaimana teman-teman ikuti dini hari waktu Jakarta kita saksikan pelantikan Presiden Joe Biden sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat dan juga Wakil Presiden Kamala Harris Wakil Presiden Perempuan pertama Amerika Serikat tentunya kita ingin menyampaikan sekali lagi selamat atas pelantikan tersebut Presiden Jokowi Dodo juga telah menyampaikan tweet ucapan selamat atas pelantikan tersebut dan mengajak kedua negara melanjutkan kemitraan strategis yang tidak saja untuk kepentingan dua negara tetapi juga untuk kepentingan dunia yang lebih baik teman-teman bagi Indonesia Amerika Serikat merupakan salah satu mitra strategis dan salah satu mitra terpenting Indonesia Indonesia dan Amerika Serikat memiliki banyak kesamaan nilai atau share values seperti demokrasi kemacemukan toleransi hak asasi manusia rule of law dan sebagainya saya yakin ke depan antara dua negara kita akan dapat menjalin kemitraan yang lebih kokoh sebuah kemitraan yang setara saling menghormati dan saling menguntungkan sebagaimana negara lainnya di dunia tentunya Indonesia memiliki harapan yang besar terhadap administrasi baru Amerika Serikat dan harapan ini justru semakin besar pada saat dunia sedang menghadapi tantangan pandemi upaya pemulihan ekonomi serta upaya menjaga perdamaian dan stabilitas dunia di tengah masih terus berlangsungnya rivalitas di antara negara-negara besar dunia saat ini memerlukan spirit kolaborasi saya ingin ulangi lagi spirit kolaborasi dan kepemimpinan global yang lebih kuat untuk mewujudkan dunia yang lebih baik dunia juga memerlukan multilateralisme yang kuat dan adil tadi juga sudah sempat saya bahas dalam konteks pertemuan retreat para menteri luar negeri ASEAN nah terkait hal ini komitmen dan kontribusi Amerika Serikat sangat ditunggu oleh dunia setidaknya terhadap tiga hal yang diharapkan dari Amerika Serikat agar atau agar keinginan kita atau harapan kita melihat dunia yang lebih baik dapat tercipta yaitu yang pertama komitmen Amerika Serikat dalam upaya mitigasi pandemi melalui kerjasama multilateral semua negara di dunia diharapkan menjadi bagian dari solusi surutnya multilateralisme akan memunculkan tindakan unilateralisme yang sangat merugikan negara lain terutama negara-negara berkembang dan kurang berkembang dan Indonesia mengharapkan kepemimpinan Amerika Serikat dapat memperkuat multilateralisme termasuk menjadikan PBB lebih responsif dan efektif dan juga dapat memperkuat kerja WHO di tengah tantangan pandemi yang luar biasa ini harapan kedua adalah komitmen Amerika Serikat terhadap pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di dunia dan di kawasan kita tahu di tengah semakin rentannya perdamaian dan stabilitas dunia termasuk akibat semakin meningkatnya rivalitas Indonesia mengharapkan Amerika Serikat dapat menjadi motor terciptanya dunia yang lebih aman damai dan stabil tindakan dan solusi unilateral yang tidak sejalan dengan hukum internasional perlu untuk dihindari penyelesaian konflik secara damai harus senantiasa dikedepankan Indonesia juga mengharapkan kontribusi positif Amerika terhadap penyelesaian isu Palestina Israel yang berkeadilan sesuai dengan berbagai resolusi PBB maupun parameter internasional yang disepakati termasuk solusi dua negara Indonesia juga siap bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk mendukung proses perdamaian yang lestari dan inklusif di Afganistan termasuk berlanjutnya peran perempuan dalam proses perdamaian dan pembangunan di Afganistan nantinya di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya Indonesia mengharapkan Amerika Serikat dapat meningkatkan kemitraan strategis dengan ASEAN dan memperkuat sentralitas ASEAN ini juga pesan ini saya sampaikan pada saat retreat tadi pagi dengan paramenlu ASEAN kawasan ini kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya termasuk Laut Cina Selatan akan tetap stabil dan damai jika semua negara menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 kemitraan kemitraan yang kuat juga kita harapkan di dalam pelaksanaan atau implementasi kerjasama dalam konteks ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang memang bersifat terbuka dan mengedepankan dialog serta kerjasama harapan kita ketiga terhadap Amerika untuk dunia adalah pembangunan tatanan ekonomi dunia yang kokoh dan berkelanjutan tantangan pemulihan ekonomi pasca pandemi menjadi tantangan bagi semua negara dunia dan kepemimpinan Amerika Serikat sangat diharapkan dalam upaya pemulihan ekonomi dunia Indonesia mengharapkan Amerika dapat menjadi bagian dari upaya mendorong sistem perdagangan dunia yang terbuka berkeadilan dan saling menguntungkan Indonesia juga mengharapkan perhatian Amerika Serikat terhadap ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan di masa administrasi baru ini dan kita juga mengharapkan komitmen Amerika Serikat bagi pemenuhan agenda pembangunan berkelanjutan untuk 2030 2030 atau Agenda Sustainable Development Goals 2030 atau SDGs 2030 itu adalah harapan kita terhadap administrasi baru Amerika namun untuk dunia dan untuk kawasan sementara untuk tataran bilateral saya tentunya mengharapkan agar kemitraan strategis yang kita tanda tangani atau kita sepakati pada tahun 2015 dapat dikokohkan diperkokoh kembali karena 2015 pada saat peluncuran kemitraan strategis tersebut wakil presiden pada saat itu adalah Joe Biden yang sekarang menjadi presiden Amerika Serikat kerjasama ekonomi dan pembangunan berkelanjutan yang saling menguntungkan akan menjadi salah satu prioritas harapan Indonesia untuk kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat termasuk kemungkinan kedua negara memiliki limited trade deal dan investasi Amerika Serikat kita juga harapkan untuk terutama sektor infrastruktur konektivitas dan juga energi terbarukan isu prioritas bilateral Indonesia dan Amerika Serikat lainnya adalah kerjasama ketahanan kesehatan kedua negara jadi saat ini semua negara pasti berbicara dan berikhtiar untuk memperkuat ketahanan kesehatan Indonesia juga telah mencanangkan pentingnya penguatan infrastruktur ketahanan dan kemandirian kesehatan nasional kita harapkan kemitraan dengan Amerika untuk mendukung ketahanan kesehatan nasional antara lain melalui pengembangan kemandirian industri bahan baku obat farmasi dan farmasi alat kesehatan kerjasama pengembangan riset dan teknologi kesehatan serta pengembangan mekanisme early warning di bidang kesehatan dan di luar kedua prioritas tersebut tentunya kerjasama pertahanan dan keamanan lintas batas termasuk dalam menghadapi ancaman terorisme serta pemajuan nilai-nilai bersama dan kerjasama pendidikan juga kita harapkan untuk dapat diperkokoh di bawah administrasi baru Amerika Serikat jadi itulah teman-teman rekan-rekan media yang saya hormati poin-poin penting yang dapat saya sampaikan terkait hasil pertemuan retreat para menteri luar negeri ASEAN yang diselenggarakan di bawah Germanship Brunei Darussalam pada pagi hari ini dan juga harapan kita terhadap administrasi baru Amerika Serikat yang baru saja dilantik pada dini hari waktu Indonesia teman-teman stay healthy stay strong and stay united terima kasih banyak selamat menikmati Terima kasih.